Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Peranur Hayati dari Universitas Bakti Gencana Bandung disini saya akan melakukan praktek luka sederhana dan pemberian obat luka sederhana tahap prainteraksi yaitu baca catatan ke pasien atau catatan medis yang kedua tentukan tindakan yang akan dilakukan lalu persiapan diri lalu persiapan alat yaitu sarum tangan steril ada sarum tangan bersih ada kaset steril ada sabun antiseptik ada bahan dressing ada pinset anatomis ada pinset cirurgis ada gunting jaringan ada kom kecil ada kapas alkohol ada normal selin ada plaster bengkok perlak gunting plaster dan korentang setelah itu tahap orientasi yaitu mengucapkan salam atau memperkenalkan diri kepada pasien sebelum tindakan klarifikasi nama dan umur pasien lalu jelaskan tujuan prosedur dekatkan alat ke pasien lalu jaga privacy assalamualaikum dengan mbak siapa? siapa? umurnya berapa pak? 13 baik saya lihat ya ya benar mbak baik mbak hari ini mau bersihkan luka mbak karena belum dibersihkan dari sore kemarin kemarin nah tujuan pemberisihan luka ini untuk mencidak infeksi pada luka nah apa mbak bersedia ya baiklah kalau gitu setelah itu menjaga privacy lalu mencuci tangan 6 langkah memakai sarung tangan yang setelah itu melepas balutan bisa pakai tangan ataupun pakai pinset dan biar gak sakit kena bulunya pakai jeli setelah itu mengkaji luka pasien apakah luka ini rubor kolor gulor dan fungsi olesa baik setelah itu melakukan cleansing membersihkan kulit sekeliling luka dengan sabun antiseptik dan di bawahnya itu memakai bengkok dan perlam dan pengaras setelah itu melakukan irigasi daerah sekitar luka dengan normal selin atau menggunakan spuit lalu melepas sarung tangan bersih dengan sarung tangan steril mempertahankan teknik steril ini jangan harus steril jangan pegang alat yang tidak steril setelah itu melakukan debris demand bila ada jaringan narkotik setelah itu melakukan irigasi luka dengan normal selin bertekanan untuk membersihkan sisa debris lalu keringkan luka dengan kasar steril setelah itu tutup luka dengan primasi dressing dan secondary dressing ditutup dengan kasar setelah ditutup berikan cluster yang sudah disiapkan setelah ditutup kembalikan posisi senyaman mungkin ibu dibersihkannya sudah beres apa mau tidur begini ibu iya baik bu gimana keadaannya sekarang enak sudah bersihkan iya baik bu kalau gitu saya pamit dulu ya bu iya assalamualaikum setelah itu bereskan alat lepas sarung tangan lalu cuci tangan setelah tindakan lalu evaluasi atau terminasi yaitu simpulkan hasil kegiatan prosedur evaluasi respon klien lukanya berdasarkan hasil pengkajian tadi lalu berikan pendidikan kesehatan singkat untuk menjaga kebersihan lukanya lalu beri salam terapeti lalu catat hasil tindakan dalam buku status cuci tangan assalamualaikum apa benar ini dengan Mbak Sela umurnya berapa Mbak 13 baik Mbak saya lihat ya ya Mbak benar baik Mbak hari ini Mbak dapat tetes hidung dari dokter agar hidung Mbak tidak infeksi sinusitis nah Mbak bersedia ya baik Mbak setelah itu menjaga paraitasi mencuci tangan mencuci tangan setelah mencuci tangan gunakan prinsip enam benar benar obat benar dosis benar pasien benar rute benar waktu dan benar dokumentasi lalu setelah itu teteskan obat sesuai advisor Mbak posisinya ini ya mendongklak kepalanya mendongklak keatas nah gitu nah setelah posisi pasien benar anjurkan pasien menarik napas menarik napas lalu memberikan obat tetes sebanyak buat tetes baik Mbak Mbak mengeluarkan napas melalui hidung kurang lebih 10 menit ya tidak boleh mengeluarkannya dari hidung jadi harus dari mulut selama kurang lebih 10 detik baik Mbak sudah posisinya seperti biasa lagi Mbak biar nyaman setelah itu membereskan alat-alat sebelum membereskan alat-alat pamit kepada pasien baik Mbak memberikan ambatnya sudah beres ya saya pamit ya Mbak selamat siang setelah ini membereskan alat-alat lalu mencuci tangan setelah tindakan tadi evaluasi dari evaluasi hasil tadi yaitu respon keadaan serta kenyaman pasien setelah tindakan lalu tindakan yang telah dilakukan dicatat dengan benar ini selamat menikmati